Intro Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita boleh berjumpa oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Tanpa terasa kita sudah melalui tahun baru Dan kita memasuki minggu pertama Dan sebentar lagi kita sudah mengakhiri minggu pertama Dan masuk minggu kedua Sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan Terlebih dahulu kita mau berdoa Bapak kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan Di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan memberkati hambamu Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Ya puji nama Tuhan Kita mau bersyukur di tahun yang baru ini Kita mau memberikan hal yang terbaik Memberikan hal yang terbaik adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa Yang harus kita miliki dalam kehidupan kita Di pagi hari ini kita mau belajar satu karakter yang bernama Habil Kita akan membaca di dalam kejadian 4, ayat yang keempat Dikatakan demikian Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu Tentu saja kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah Tentang Habil Habil memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidupnya Ketika dia memberikan persembahan Dia memberikan hasil anak sulung dari ternaknya dipersembahkan kepada Tuhan Nah setiap kita pasti sudah tidak asing dengan nama Habil Habil adalah anak dari Adam, anak kedua, adiknya Kain Dan setiap kita pasti sudah mendengar cerita Habil sejak dari sekolah minggu Nah kalau kita lihat bahwa ketika kita melihat bahwa Apa yang dilakukan oleh Habil adalah satu teladan dalam kehidupan kita Untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita Sehingga kita mau belajar di saat suasana tahun baru ini Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan komitmen Bahwa kita mau memberikan segala sesuatu untuk Tuhan yang terbaik Ketika kita membaca Habil tentu Habil adalah orang yang tidak bersalah Yang pertama kali menderita dalam hidupnya Karena dihabisi atau dipukul oleh kecemburuan dari kakak kandungnya sendiri Yaitu Kain Bayangkan Habil adalah orang yang pertama kali yang menderita Dan menderitanya karena dia dipukul oleh kecemburuan kakaknya Karena kakaknya ketika memberikan korban persembahan Tidak diterima oleh Tuhan dia menjadi marah Dan disini kita bisa melihat bahwa Sungguh sangat menderitanya Habil Ketika dia dibenci oleh saudaranya Di dalam kehidupan kita seringkali kita melayani Tuhan Kita mau berbuat sesuatu yang terbaik Masih ada orang-orang yang kadang-kadang Tidak mau menghargai apa yang kita lakukan Dan disini kita bisa melihat bahwa Habil sudah mengalami terlebih dahulu Nah ketika kita melihat apa alasannya Tuhan menerima persembahan Habil Dan tidak menerima persembahan Kain Hanya pribadi Allah dan Habil yang mengetahuinya Alkitab tidak mencatat secara jelas Tetapi yang kita ketahui bahwa kehendak Allah Yang mengatakan demikian Dikatakan di dalam ayat yang keempat itu Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya Adanya kehendak Allah yang pasti menerima dan jelas Dan kalau kita lihat bahwa Kita bisa melihat bahwa Habil ketika dia memberikan persembahan Dia melayani atau memberikan persembahan itu Dengan penuh kasih Yang menjadi dasar persembahannya Karena itu kita mau belajar ketika kita memberikan yang terbaik Adalah dari dasar hati kita Dari ungkapan hati kita yang tulus Untuk memberikan persembahan dengan penuh kasih Sebab ketika orang itu memberikan persembahan tanpa kasih Kita bisa melihat Apa yang dialami oleh Ananias dan Safira Kalau dibandingkan dengan ibu janda yang pada zaman Tuhan Yesus Dia hanya punya dua peser Itu sudah dianggap yang terbaik oleh Tuhan Yesus sendiri Karena dia memberikan apa yang dia memiliki dengan penuh kasih Nah karena itu kita mengetahui bahwa setiap pelayanan kita Kita harus memiliki dasar penuh dengan kasih Sebagai korban kita kepada Tuhan Karena ketamakan, iri hati, kesombongan adalah perusahaan Ketika kita memiliki iri hati, ketika kita memiliki ketamakan dan kesombongan Itu akan merusak bentuk-bentuk pelayanan kita Akan merusak kehidupan kita Di dalam kita Melakukan tugas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita Ketika kita membaca renungan firman Tuhan Di dalam kejadian pasal yang keempat ini Kita bisa melihat dua karakter yang berbeda Di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan Ketika kita melihat Ada orang-orang bisa melakukan sesuatu Yang menyakitkan hati Allah Ada juga ada orang-orang yang bisa Melayani kepada Allah dengan pengabdiannya Meskipun dia harus membayar harga di dalam kehidupannya Di dalam pembacaan kita adalah satu hal yang sangat jelas Bahwa Habil melayani atau memberikan korban persembahan Dengan penuh kasih Dia mau membayar harga Dia memberikan sepenuh hidupnya untuk Tuhan Nah disini kita boleh belajar Dari karakter Habil Kita boleh belajar Bahwa kita Diajar untuk memberikan yang terbaik Bagi Allah Karena itu kita mau mempersiapkan Hidup kita Untuk mempercayakan hati kita Dalam perlindungan Tuhan Jangan kita khawatir Di dalam hidup kita Bahwa ketika kita melayani Tuhan Ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Terkadang kita sudah berpikir bagaimana Uang saya masih kekurangan Kalau kita punya berkat Lalu harus memberikan persembahan Seper sepuluh untuk Tuhan Uangnya ini pas misalnya Untuk bayar Bayar apa yang menjadi tanggung jawab kita Kadang-kadang kita pikir Kalau dipotong 10% Nanti kurangnya dari mana Terkadang ini yang menghantui pikiran kita Karena itu di pagi hari ini Kita diberikan ajaran Bahwa kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah Mempercayakan hati kita Dalam perlindungan Tuhan Sehingga ketika kita percaya Hidup kita ke dalam tangan Tuhan Maka pikiran kita Bisa mengenal Allah Mengenal Allah Lebih dalam dan terus bersemangat Untuk menyenangkan hati Tuhan Biarlah di awal bulan Tahun yang baru ini Kita mau terus memiliki pengenalan kepada Tuhan Memiliki semangat Di dalam menyenangkan Allah Karena itu Kita mau terus hidup di dalam Kasih yang sungguh-sungguh Kepada Allah Sehingga kita mau memberikan yang terbaik Janganlah kecemburuan itu merusak Hubungan kita dengan Allah Sehingga kita tidak bisa membangun diri kita sendiri Bela kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Membawa kita semua sebagai anak Tuhan Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Dengan dasar penuh kasih Dan kita mau mempercayakan hidup kita Kepada Allah Semakin hari Semakin hidup dalam pengenalan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Kami mengucap syukur Buat segala kebaikan dan pertolongan Yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan sudah memberkati kami Melalui kebenaran firman Tuhan Dan ajar kepada kami Untuk memberikan yang terbaik Tuhan memberkati setiap anak Tuhan Yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan memberkati segala aktivitas kami pada hari ini Apapun yang kami kerjakan Apapun yang kami perbuat Biarlah Tuhan memberkati Jadikan berhasil Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Tuhan menolong setiap teman-teman kami Rekan-rekan kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Yang mengalami sakit Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan Dan Tuhan memberikan jalan keluar Bagi setiap kami yang mengalami Berbagai macam persoalan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin